Syaitan kata kacau si fulan marhaba, buli si fulan marhaba, ambil duit si fulan marhaba Alhasil gaduh, siapa gaduh? Syaitan karin dengan manusia yang ditemani oleh syaitan Di sana gaduh, di sini Berkata karinnya, ini ada dua karin sekarang ini Karin pertama, malaikat yang membawa catatan laporan Karin yang kedua, syaitan Jadi manusia ini ditemani oleh dua makhluk Yang pertama, malaikat yang mencatat Yang kedua, syaitan Yang namanya syaitan karin Syaitan karin ini Yang Mula daripada manusia lahir Ada syaitan yang selesai mengikut Kepada manusia itu Untuk was-was, untuk mengganggu Dan syaitan ini ada link Networknya dengan iblis Ya cuando Tapi Mendapat arahan daripada iblis Kalau orang merasa ditemani oleh malaikat Dia akan merasa malu Berbuat hal-hal yang mungkar Takkan saya buat benda-benda Tak elok malaikat boleh nampak Tapi kata Karin Buat saja Kan nanti boleh tahu Buat saja Kamu hidup dunia Sekejap saja Enjoy Terus diperikalkan Untuk melakukan hal-hal yang mungkar Bila orang dengar Cakapnya syaitan ini Yang mengajak itu berbuat mungkar Ini syaitan Karin ini nanti akan Mengatakan Syaitan yang menemani manusia Tadi itu yang di bawah untuk menghadap kepada Allah Katanya Rabbana ma'l-kaituhu Ya Allah aku tak sesatkan dia Aku tak kacau dia Memang dia pun sesat Dia yang pilih bukan aku kasih sesat Awak yang suruh Awak yang kacau Awak yang kasih was-was Awak yang tipu Nanti dia takhalak Dia larikan diri cabut Macam mana Nak dengar cakap makhluk macam itu Kalau pada akhirnya Dia akan lepaskan diri daripada kita Bukan dalam Quran itu Kemudian Bila nanti di hari kiamat Syaitan akan kata Kepada siapa Kepada pengikut setia yang loyal dengan syaitan Syaitan Group Katanya Allah menjanjikan kepada kamu Janji yang benar Aku juga janji Tapi aku tipu kamu Saya tak boleh paksa kamu Saya tak ada kuasa untuk Kamu ikut kepada saya Tak ada Saya hanya cakap saja Hanya bisik-bisik Hanya was-was-was-was saja Kamu dengar Saya punya cakap Saya tak paksa Saya hanya cakap Kamu dengar Dan kamu ikut Kamu jangan maki saya Maki diri kamu sendiri Siapa Suruh kata ikut Saya tak boleh tolong kamu Kamu pun tak boleh tolong saya Dengan kata lain Jom masuk neraka Sama-sama Makhluk macam ini Akan kita dengarkan Akan dijadikan temankah Yang macam ini Yang pada akhirnya Dia akan lepaskan diri Daripada kita Kalau hanya lepaskan diri saja Kalau ini kata-kata Kita dengar saja Kalau kata-kata macam ini Dengar oleh pengikut syaitan Betapa sakitnya Hati perasaan Dengan kata-kata seperti itu Apatah lagi resikonya Akan diadab dan neraka Waliyahudzubillah Waliyahudzubillah Jangan Dengar cakap syaitan Karin kepada manusia itu Mengatakan Wahai Tuhan kami Saya tak sesatkan dia Saya tak kacau dia Dia sendiri yang memang Berada dalam kesesatan Kata manusia Awak penyebabnya Awak yang jadi Sebab saya tersesat Alhasil gaduh Siapa gaduh Syaitan Karin Dengan manusia Yang ditemani oleh syaitan Di sana gaduh Di sini Best friend Syaitan kata buat ini Marhabak Syaitan kata Kacau si fulan Marhabak Bully si fulan Marhabak Ambil duit si fulan Marhabak Di sana nanti Saling maki Satu dengan yang lain Itu pasti akan terjadi Kepada pengikut setia Syaitan Semoga Allah Tak jadikan kita Pengikutnya syaitan Tapi pengikut Ar-Rahman Subhanahu wa ta'ala Ya syaitan Ya karin Ya manusia Jangan bergaduh Depan aku sekarang La takhtasimu lalai Kalas habis Aku dah hantarkan Kepada kamu manusia Rasul Aku hantar Wahyu Sudah aku turunkan Pemberi peringatan Sudah menyampaikan Tanda-tanda Kebesaran aku Sudah aku tunjukkan Aku pesan ke dalam Al-Quran Banyak hal Supaya kamu sedar Tak ada lagi Sedikit pun Daripada peringatan Aku sudah beritahu Kepada kamu Masih kamu akan Datang kepada aku Mencari alasan Dan macam-macam La takhtasimu lalai Dan kalau tergelincir Dan kalau tergelincir Ingat untuk berpandukan Dan berimamkan kepada Rasulullah S.A.W Sehingga hidup menjadi berkat Umur pun menjadi berkat Dan masa pun menjadi berkat Dan di dunia berkat Di barzakh berkat Di akhirat pun juga berkat Amin 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 Amin